Intro Sebuah video viral memperlihatkan seorang pemuda merekam suara menyeramkan saat jalan di hutan. Video menyeramkan tersebut viral usai diunggah oleh akun tiktok at mafrizal underscore jim. Dalam video yang dibagikan, tampak seorang pemuda yang membagikan pengalaman mistisnya saat melakukan perjalanan di tengah hutan. Rupanya, ia bersama rombongan hendak menuju sebuah wisata air terjun yang berada di tengah hutan. Namun sepanjang perjalanan, mereka justru dihantui dengan hal-hal aneh dan berbau mistis. Jadi aku punya pengalaman mistis sewaktu ke air terjun, tulis akun tersebut. Dalam video selanjutnya, pemuda tersebut menunjukkan beberapa keanehan yang ada di dalam hutan. Salah satunya, ia melihat boneka yang digantung di atas pohon. Tentunya hal tersebut membuat mereka merasa seram dan ketakutan. Di tengah perjalanan, kita melihat boneka yang tergantung di atas pohon, tulisnya kemudian. Tak sampai di situ, saat berada di tengah perjalanan, temannya sempat bercanda jika ada pohon yang menjadi tempat kuntilanak tertawa. Siapa sangka, beberapa saat setelahnya, rombongan tersebut malah mendengar suara yang sangat mengerikan. Menurut ceritanya, mereka mendengar seperti suara kuntilanak tertawa. Padahal pada saat itu jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Di tengah perjalanan, kita melewati pohon ini. Terus ada yang ngejog kalau pohon ini tempat duduknya Mbak Kunti, ujarnya kemudian. Coba kalian dengerin, kayak ada yang ketawa gak sih? By the way, ini udah jam 5 sore dan kita masih di hutan, ujarnya tak lama kemudian. Unggahan tersebut sontak menjadi viral hingga dibanjiri berbagai komentar oleh warganet. Sebagian besar dari mereka merasa ngeri mendengar suara mengerikan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!